Militan Hezbollah melancarkan serangan udara ke markas besar Batalion Militer Israel di Barak Yarden Gola. Serangan yang menggunakan satu skuadron drone itu menargetkan radar sistem Iron Dome Zionis. Dikutip dari Tribun News, perlawanan Islam di Lebanon itu juga menyasar posisi perwira Israel di daerah tersebut. Selesai dibombardir Hezbollah, Militer Israel menonaktifkan radar dan mengatakan bahwa prajurit Zionis tewas dalam insiden itu. Kemudian pada Minggu 2 Juni 2024, pukul 10.00 waktu setempat, Hezbollah mengincar lokasi March dengan peluru artileri. Mereka juga menarget situs hadap Yaron dan penempatan tentara di sekitarnya. Tak berhenti di situ saja, Hezbollah pun turut menyerang Israel dengan serangan roket berturut-turut di markas Komando Divisi 210 Golan di Barak Nava. Roket-roket Kat Yusa diketahui menghujani markas tersebut. Belasan orang tewas dalam serangan udara yang dilayangkan Israel di sekitar kota Aleppo, Suriah, Senin 3 Juni 2024. Diketahui serangan ini terjadi pukul 00.00 lebih 20 menit waktu setempat. Serangan udara tersebut pun menewaskan belasan warga serta menimbulkan kerusakan material. Dikutip dari Tribun News dalam video yang dibagikan Ossin Defender DX, terlihat rekaman kebakaran terjadi di pabrik peleburan tembaga dekat kota Aleppo. Disebutkan sebelumnya sempat terdengar suara ledakan akibat serangan udara pasukan Israel. Dalam video itu api terlihat berkobar-kobar. Media pemerintah Suriah menyebut terdapat 17 orang yang tewas dalam insiden itu. Terdapat pula 15 orang yang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Beberapa diantaranya disebut mengaku sebagai pejuang Hezbollah. Lebih dari 120 mayat warga Palestina ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Mayat-mayat itu berhasil dievakuasi dua hari setelah pasukan Israel meninggalkan Kem Jabalia di jalur Gaza Utara. Sumber medis di rumah sakit Kamal Aduan menuturkan, kru darurat dan tim pertahanan sipil telah menemukan ratusan mayat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, para mayat itu sebagian ditemukan di jalan-jalan yang rusak. Sebagian lainnya ditemukan terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Tim pertahanan sipil dibantu sejumlah warga saling bahu-membahu untuk mengeluarkan para mayat yang terkubur hidup-hidup itu. Kemudian pada Jumat 31 Mei 2024, militer Israel mengumumkan bahwa pihaknya mengakhiri serangan di wilayah Jabalia setelah 20 hari. arga penétirikan bahwa tuwato yang harumkan bahwa lolasi. Jumat WHO ini menyebabkan bannyah returns. Itulah T control. Jumat. Jumat Yang Keha desde Jumat Ibn Dua yang Makhrit Al-Hubra Tadesh Perkilak 提ut E тут juga Jumataisia Jumat Sound selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati